Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe dan like channel youtube marwakoy Dan jangan lupa pencet tombol lonceng Dadah sobat marwakoy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel marwakoy Di video kali ini saya ingin berbagi tips aja Tentang cara memilih ikan koi cagoy Atau koi polosan Untuk koi polosan ini mungkin kalian sudah mengetahuinya Bahwa ikan koi polosan disebut juga ikan penjinak kolam Atau ikan provokator Selain itu cara untuk memilih ikan koi polosan ini Apanya yang harus dilihat dan kita ketahui sebagai pemula Untuk dapat memilih ikan polosan yang baik Dan juga istimewa tentunya Jadi sebelum kita berlanjut ke pembahasannya Yang baru menemukan channel saya channel marwakoy Bisa dibantu buat subscribe, like, komen, dan share Tentunya agar saya terus semangat dalam membagikan tips seputar dunia ikan koi Oke sobat marwakoy jadi gak usah berpanjang kali lebar kali tinggi aja Kita langsung ke topik pembahasannya Jadi kan koi polosan ini Jika kalian para pemula khususnya yang masih bingung Ingin memilih untuk jenis varietas ini Bisa kalian lihat sendiri untuk sampling dari koi yang saya upload Jadi yang pertama yang harus diperhatikan jika memilih dari koi jenis varietas ini Tentunya bodi bulky, berpunuk, serta pola fukurin Yang menjadi keistimewaan dari koi polosan jenis ini Jadi pola fukurin menjadi bahan sebagai Pemanis dan pelengkap untuk keindahan dari koi jenis polosan ini Sobat marwakoy Dan disini saya juga hanya berbagi tips aja sobat marwakoy Jadi bukan salah satu pakem ataupun syarat yang wajib Atau mutlak yang harus dipatenkan disini Ini hanya sebagai tips aja Buat kalian tentunya yang para pemula khususnya Jika masih bingung Untuk memilih ataupun membeli Untuk ikan koi polosan Sebagai penjinak ataupun sebagai ikan provokator Jadi kalian bisa lihat disini Untuk koi ini Cagoy tembaga Untuk saiznya 40 cm Kelaminnya jantan Ikan ini kebetulan saya breeding sendiri Di fasilitas yang hanya sederhana dan terbatas tentunya Namun bisa kalian lihat sendiri untuk kualitas ikan yang saya breeding Seperti ini sobat marwakoy Nah jadi fukurin ini Iyalah pola jaring yang tadi saya sudah sebutkan di awal Nah ini untuk jelasnya lagi Tampak videonya seperti ini sobat marwakoy Nah ini untuk ikan yang kedua Bisa kalian lihat sendiri untuk kualitas ikannya Ini sama cagoy Untuk fukurinnya lumayan rapi Bagus Dan juga ikannya bulky tentunya Mungkin ini saiznya 38 cm Bisa kalian lihat sendiri Ya karena kalau ikan betina itu Identik sekali dengan perut yang besar Tentunya sobat marwakoy Tapi punuknya juga lumayan Dan dapat Dan sila kayginis Sobat marwakoy Oke sobat marwakoy Mungkin kiranya cukup sampai disini aja Untuk jumpa kita kali ini Apabila ada kata-kata saya yang salah Mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya Wabillahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Please subscribe, like, komen, dan share video saya marwakoy Jika kalian mendapat manfaat di video saya ini Salam koi untuk persahabatan Ciao Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.